Hina Kelana Bab 108. Y.I.M. Goheng menjadi kau cu lagi. Y.I.M. kau cu, kata Tong Hong Put Pei pula, segala macam kebaikanmu padaku selama nyatakan ku upakan. Tadinya aku cuma seorang yang cu, termasuk bawahan Tong To'ako, tapi engkau menaruh perhatian padaku dan berulang-ulang memberi kenaikan pangkat padaku, sampai-sampai pusaka kita seperti Kui Hoa Potian juga kau wariskan padaku dan menunjuk diriku sebagai penggantimu kelak. Semua budi kebaikan ini takkan ku lupakan selama hidup, Lengho Utiong melirik sekejap ke arah maya Tong Pei ahim, pikirnya, tadi kau terus-menerus memuji kebaikan orang tua ini padamu, tapi mendadak kau membinasakannya. Sekarang kau hendak mengulangi kelicikanmu pada Y.I.M. kau cu, masakah beliau dapat kau tipu namun kera, turun tangan Tong Hong Put Pei memang benar-benar terlalu cepat, sebelumnya juga tiada tanda-tanda sehingga sukar untuk menjaga diri. Terpaksa Lengho Utiong siapkan pedangnya dengan ujung mengarah ke dada musuh, asal musuh sedikit bergerak saja segera ia akan mendahului menusuk, kalau sampai musuh mendahului lagi tentu di dalam kamar ini akan jatuh korban lagi. Merasakan suasana yang gawat itu, Y.I.M. Goheng, Hiyang Buntian, Siang Kuan In, dan Ing-ing juga mencurahkan seluruh perhatian terhadap Tong Hong Put Pei untuk menghadapi serangan yang mendadak. Terdengar Tong Hong Put Pei berkata lagi, semula hasratku hanya ingin menjadi kau cu, ingin panjang umur dan meraja jagat, sehingga selalu aku memeras otak untuk memikirkan kera merebut kedudukanmu dan menumpas begundamu. Hiyang Heng Tei, rencanaku ini rasanya sukar mengelab dobi kau, di dalam Tiao Yang Singkau, selain aku dan Y.I.M. Kau Cu, kau adalah tokoh pilihan pula, dengan memegang cambuknya Hiyang Buntian menahan nafas dengan tegang sehingga tidak berani menanggap tei ucapan Tong Hong Put Pei itu. Tong Hong Put Pei menghela nafas, lalu berkata pula, ketika mulai menjadi kau cu, tadinya aku pun merasa syur dan ingin berbuat sesuatu yang berguna, kemudian aku meyakinkan ilmu dalam Kui Hoa Potian, lambat laun dapatlah kurasakan artinya orang hidup, aku meramu dan minum obat, Akhirnya aku memahami kenikmatan orang hidup dan jalan penting menuju kehidupan abadi, mendengarkan urayan Tong Hong Put Pei dengan suaranya yang melengking itu, apa yang dikatakan juga masuk di akal, jelas otaknya cukup jernih, namun potongannya yang aneh, tidak laki tidak perempuan, keandahan inilah yang membuat orang mengirik. Perlahan-lahan sinar metu, Tong Hong Put Pei beralih ke arah ingin, tiba-tiba ia bertanya, Y.I.M. Toa Syochia, selama ini kira bagaimana aku terhadap dirimu, kak sangat baik padaku, jawab ingin. Sangat baik ku kira juga tidak, hanya saja aku senantiasa sangat mengagumi dirimu, ujar Tong Hong Put Pei dengan menghela nafas gegetun. Seorang dilahirkan sebagai wanita sudah beratus kali lebih beruntung daripada kau melelaki busuk, apalagi kau begini cantik, begini molek, muda dan lincah. Bila aku dapat bertukar tempat dengan kau, hah, jangankan sebagai kau cutia yang sinkau, sekalipun menjadi raja juga aku tidak mau, bila kau bertukar tempat dengan Y.I.M. Toa Syochia dan suruh aku menyukai siluman tua macam kau, wah, aku mesti pikir-pikir 12 kali lebih dulu, kata Leng Ho Utiong dengan tertawa. Y.I.M. Goheng dan lain-lain terkejut oleh ucapan Leng Ho Utiong itu. Tertampak Tong Hong Put Pei memandanginya dengan mata melotot, alisnya semakin menegak dengan wajah geram, katanya, siapa kau? Berani kau bicara begitu padaku, besar amatnya limu ya dasar Leng Ho Utiong memang pemberani, terhadap segala urusan apapun biasanya juga suka acuh-ta'acuh, meski sudah tahu keadaan sangat berbahaya juga tak terpikir olehnya, dengan tertawa ia malah mengolok-olok lagi, apakah dia seorang laki-laki gagah atau dia seorang perempuan cantik, tapi yang paling menjemukan aku adalah teledek, ronggeng, laki-laki yang menyamar sebagai perempuan, Aku tanya kau, siapa kau jerit Tong Hong Put Pei dengan melengking? Aku bernama Leng Ho Utiong ah, kiranya kau inilah Leng Ho Utiong. Sudah lama aku ingin melihat kau. Kabarnya Y.I.M. Toa Syochia sangat keseng-sempadamu, bagaimana dia rela mengorbankan jiwanya, ku kira entah betapa cakap dan ganteng kekasih hidam-idamannya itu. Tapi, Hektomekar, nyatanya juga cuma begini saja, dibandingkan aku punya adik Lian, wah, selisihnya terlalu jauh, Chai Hei memang orang biasa saja, yang penting dapat mencintai dengan hati yang bulat dan murni. Tentang anak bagus si N.I.O. ini, meski gagah dan ganteng, cuma sayang, dia terlalu bangor, suka petik bunga sini dan berdoa rumput sana, di mana-mana suka main cinta, apakah tamu, ketarat. Nga cobe lo kau mendadak Tong Hong Put Pei menggeram dengan wajah merah padam terus menubruk maju pula, dengan jarum selam yang dipegangnya tadi dia menusuk ke muka Leng Ho Utiong. Rupanya Leng Ho Utiong sudah dapat menerka ada hubungan istimewa antara Tong Hong Put Pei dan N.I.O. Lian Ting, maka dia sengaja hendak membuatnya marah. Setiap jago silat bila timbul marah akan berarti berkurangnya pemusatan perhatian dan kepandainya akan terpengaruh. Benar juga, saking murkannya tusukan jarum Tong Hong Put Pei itu menjadi rada kaku. Kontan pedang Leng Ho Utiong juga bergerak, seret, ia pun menusuk enggorokan lawan. Tusukan ini sangat cepat, arahnya tepat pula, Kalau Tong Hong Put Pei tidak menarik diri berarti lehernya akan tembus. Tapi pada saat itulah tau-tau Leng Ho Utiong merasa pipi kiri terasa sakit cekit, seperti digigit nyamuk, berbareng pedangnya terguncang ke samping. Ternyata gerak Tong Hong Put Pei benar-benar sukar dibayangkan cepatnya, Pada detik secepat kilat itu jarumnya telah kena menusuk satu kali di pipi Leng Ho Utiong, menyusul tangannya ditarik kembali, dengan jarum sulam itu ditangkisnya pedang Leng Ho Utiong itu. Untung tusukan Leng Ho Utiong itu pun teramat cepat dengan arah yang tepat sehingga terpaksa lawan harus menyelamatkan diri pula, Karena itu tusukan jarum Tong Hong Put Pei tadi rada menceng, mestinya yang diarah adalah Jin Tiong Hiat di bawah hidung sasarannya. Namun begitu hanya dengan menggunakan sebatang jarum kecil saja Tong Hong Put Pei mampu menangkis pedang Leng Ho Utiong sehingga tergetar ke samping, hal ini benar-benar hebat sekali, semua orang sama menjerit kaget dan kagum. Betapa tinggi ilmu silat Tong Hong Put Pei sungguh sukar diukur. Leng Ho Utiong juga terkesiap, sadarlah dia hari ini telah ketemukan lawan tangguh yang belum pernah ditemui selama hidup. Bila lawan diberi kesempatan menyerang lagi akan berarti jiwa sendiri terancam. Maka tanpa ayah lia mendahului menyerang, seret-seret empat kali, semuanya menusuk ke tempat mematikan di tubuh musuh. Eh, hebat juga ilmu pedangmu Tong Hong Put Pei merasa heran sambil memuji pula. Berbareng jarumnya juga bekerja empat kali, semua serangan Leng Ho Utiong itu telah dapat dipangkis olehnya. Mendadak Leng Ho Utiong menggertak, pedangnya lantas membacok dari atas. Namun Tong Hong Put Pei tetap menggunakan jarumnya yang diacungkan ke atas, bacokan pedang tertahan, tak sanggup menyambar ke bawah. Tangan Leng Ho Utiong merasakan limu pengal oleh getaran tenaga lawan, sekonyong-konyong bayangan merah berkelebat seperti ada sesuatu benda mencolok ke metu kirinya. Dalam keadaan demikian Leng Ho Utiong tidak sempat menghindar maupun menangkis, sebisanya ia pun tir pedangnya terus menusuk juga ke metu kiri Tong Hong Put Pei dengan tidak kalah cepatnya, yang dia gunakan adalah serangan gugur bersama musuh. Keru serangan Leng Ho Utiong ini sebenarnya tidak masuk buku dalam ilmu silat manapun juga, namun tokoh Kyu Kiam yang diakinkan Leng Ho Utiong itu memang tiada punya jurus serangan yang tetap, semuanya tergantung keadaan dan menurut kemauan pemakainya. Lantaran sudah kepepet, maka tanpa pikir Leng Ho Utiong juga melancarkan serangan yang sama dengan musuhnya. Begitulah segera ia merasa alis kiri sendiri terasa sakit cekit-cekit lagi, berbareng Tong Hong Put Pei juga melompat ke samping untuk menghindarkan tusukan pedang. Tahulah Leng Ho Utiong bahwa alis kiri sendiri telah kena tusukan jarum lawan, untung Tong Hong Put Pei terpaksa harus menghindarkan ancaman pedangnya sehingga jarumnya mengenai tempat yang kurang tepat, kalau tidak metu kirinya tentu sudah tertusuk buta. Saking kaget dan khawatirnya, segera Leng Ho Utiong melancarkan serangan-serangan gencar, lawan tidak diberi kesempatan untuk melancarkan serangan balasan. Melihat gelagat jelek, tanpa bicara lagi E.I.M. Engkau Heng dan Hiang Bun Tian ikut menerjang maju. Tiga tokoh terkemuka bertempur bersama, sekalipun beribu-ibu prajurit juga tak mampu menandingi mereka, namun Tong Hong Put Pei dengan hanya sebatang jarum sulam saja ternyata dapat menyelinap kian kemari di antara mereka bertiga secepat kilat, sedikit pun tiada tanda-tanda akan terkalahkan. Segera Siang Kean In mencabut goloknya dan maju membantu, keadaan menjadi empat lawan Sabtu sekarang. Pada saat paling sengit, mendadak Siang Kean In menjerit, goloknya terpental jatuh, orangnya terjungkal sambil kedua tangan menutup metu kanannya, rupanya sebelah matanya telah tertusuk buta oleh jerum Tong Hong Put Pei. Melihat serangan kedua temannya bertambah hebat, Tong Hong Put Pei tiada kesempatan melakukan serangan padanya, segera Leng Ho Utiong hidupkan padannya, selalu menusuk tempat-tempat mematikan di tubuh musuh. Kalau menilai ilmu pedang Leng Ho Utiong, meski tokoh-tokoh seperti Tiong Hai Totiong yang terhitung jago pedang nomor wahid juga tidak mampu menahan serangan tokoh Kiyo Kiam yang lihai itu, namun Tong Hong Put Pei benar-benar luar biasa, dia bergerak ke sana dan melayang ke sini dengan enteng dan gesit laksana setan saja. Setiap kali tusukan Leng Ho Utiong selalu mengarah tempat yang tak terjaga, tapi gerak tubuh Tong Hong Put Pei terlalu cepat, pada detik-detik terakhir selalu dapat menghindarkan diri. Sejenak kemudian, tiba-tiba Hiang Bun Tian menjerit perlahan, menyusul Leng Ho Utiong juga berteriak tertahan, badan kedua orang sama-sama terkena tusukan jarum Tong Hong Put Pei. Walaupun ilmu Gipsing Tai Ho Utiong yang diakinkan Y.I.M. Ngo Heng sangat tinggi, namun gerak tubuh Tong Hong Put Pei terlalu cepat, sukar untuk beradu tangan dengan dia, pula senjata lawan itu cuma sebatang jarum sulam, untuk menyedot tenaga dalamnya melalui jarum sekecil itu terang tidak mungkin. Tidak lama kemudian, Y.I.M. Ngo Heng juga berteriak perlahan, dada dan tenggorokannya juga terkena tusukan jarum, untung saat itu Leng Ho Utiong sedang menyerang dengan gencar sehingga Tong Hong Put Pei terpaksa harus memeladiri, maka tusukan jarumnya kurang tepat atau kurang dalam menusuknya. Empat orang mengerumbuti Tong Hong Put Pei sendirian, tapi keempat orang tidak mampu menyentuh bajunya sekalipun, sebaliknya keempat orang malah kena ditusuk oleh jarumnya. Menyaksikan itu, Y.I.M. Ngo Heng menjadi khawatir, bila jarum itu berbisa, maka akibatnya sukar dibayangkan nanti. Pikirnya, tampaknya dengan satu lawan tiga tokoh Tong Hong Put Pei tetap lebih lunggul, kalau aku ikut maju mungkin malah akan mengganggu belaka dan mempercepat kemenangan lawan, sekilas Y.I.M. melihat N.I.O. Lianting telah duduk di tepi ranjang dan sedang mengikuti pertarungan sengit itu. Tiba-tiba tergerak hati Y.I.M., perlahan-lahan ia menggeser ke sana, secara mendadak ia angkat pedang pendek di tangan kiri terus menikam, tepat bahu kanan N.I.O. Lianting tertusuk. Karena tidak tersangka-sangka, N.I.O. Lianting menjerit kaget dan kesakitan. Tapi menyusul Y.I.M. menambah satu tusukan lagi, sekali ini pada pahanya. Rupanya N.I.O. Lianting dapat mengetahui maksud tujuan Y.I.M. yang inginkan suara jeritannya untuk memencarkan perhatian Tong Hong Put Pei, maka dia tidak menjerit lagi, sebaliknya ia menahan sakit serisanya. Kau mau menjerit tidak? Akanku potong jari tanganmu satu per satu ancam Y.I.M. sambil layun pedangnya, benar juga sepotong jari musuh segera ditebasnya. Diluar dugaan N.I.O. Lianting itu memang bandel, biarpun terluka di sana-sini dan jarinya putus pula, namun sedikitpun ia tidak bersuara. Namun begitu jeritan pertamanya tadi toh sudah didengar oleh Tong Hong Put Pei. Ia sempat melirik dan melihat Inying mendekati dan sedang mengancam N.I.O. Lianting, keruan ia menjadi khawatir dan gelisah, tanpa pikir ia terus menubruk ke arah Inying memaki, budak keparat cepat Inying mengegos, ia tidak tahu apakah gerakan demikian dapat menghindarkan tusukan jarum Tong Hong Put Pei. Dalam pada itu dengan cepat sekali pedang Lengho Utiong dan Y.I.M. Gero Heng juga telah menusuk ke punggung Tong Hong Put Pei. Sedangkan cambuk Hiang Buntian menyabet ke atas kepala N.I.O. Lianting. Ternyata Tong Hong Put Pei sama sekali tidak memikirkan keselamatan sendiri, ia tidak berusaha menangkis tusukan-tusukan pedang dari belakang itu, sebaliknya jarum terus membalik, kerip, tepat dadah Hiang Buntian tertusuk. Kontan sekujur badan Hiang Buntian terasa kesemutan, cambuk jatuh ke lantai. Pada saat itu pula kedua pedang Lengho Utiong dan Y.I.M. Gero Heng juga telah menubles ke dalam punggung Tong Hong Put Pei. Dengan tubuh tergetar Tong Hong Put Pei menubruk ke atas badan N.I.O. Lianting. Y.I.M. Gero Heng sangat girang, ia tarik pedangnya, lalu ujung pedang mengancam di belakang leher Tong Hong Put Pei sambil membentak, Tong Hong Put Pei, akhirnya sekarang kau jatuh di tanganku. Sementara itu Ing-Ing belum lagi pulih dari cemasnya, kedua kakinya terasa lemas, tubuh sempoyongan hendak roboh. Cepat Lengho Utiong memayangnya, dilihatnya satu jalur kecil berdarah menetes di pipi kiri sindona. Kau telah banyak terluka oleh jarumnya, kata Ing-Ing malah. Ia terus mengusap muka Lengho Utiong dengan lengan bajunya, maka tertampaklah berbintik-bintik darah memenuhi lengan baju itu. Biarpun tidak mengaca juga Lengho Utiong tahu mukanya sendiri telah banyak dicocok oleh jarum lawan. Dilihatnya kedua luka di punggung Tong Hong Put Pei mengucurkan darah dengan deras, nyata lukanya sangat parah, tapi mulutnya toh masih berseru. Adik Lian, oh, adik Lian, kawanan manusia jahat ini telah menganiaya kau, kejam sekali mereka ini N.I.O. Lianting menjadi marah malah, omelnya, biasanya kau suka sombong, katanya ilmu silatmu tiada tandingannya di seluruh jagad, mengapa sekarang kau tidak mampu membunuh keparat-keparat ini aku, aku sudah berbuat sekuat tenaga, namun ilmu silatmi, mereka rata-rata sangat, sangat tinggi, jawab Tong Hong Put Pei dengan suara lemah. Mendadak ia sempoyongan terus terguling di tanah. Khawatir lawan akan melompat bangun dan menyerang lagi, segera Y.I.M. Inggo Heng mengayun pedangnya sehingga paha kiri Tong Hong Put Pei terbacok. Y.I.M. kau cu, kata Tong Hong Put Pei dengan menyengir, akhirnya kau yang menang, aku sudah kalah, dan namamu yang hebat itu tentunya harus diganti, bukan sahut Y.I.M. Inggo Heng dengan terbahak-bahak. Tidak, buat apa diganti ujar Tong Hong Put Pei sambil menggeleng. Meski aku sudah kalah, tapi juga takkan hidup lagi di dunia ini. Coba, coba kalau bertempur satu lawan satu, kau pasti tak bisa mengalahkan aku, Y.I.M. Inggo Heng tertegun, jawabnya kemudian, Benar, ilmu silatmu memang lebih tinggi daripadaku, aku kagum padamu. Lengho Utiong, ilmu pedangmu memang sangat tinggi, tapi kalau satu lawan satu kau pun bukan tandinganku, kata Tong Hong Put Pei pula. Betul, jawab Lengho Utiong. Padahal biarpun kami berempat mengeroyok kau sekaligus juga tak dapat mengalahkan kau. Soalnya kau mengkhawatirkan orang si M.I.O. itu sehingga perhatianmu terpencar dan akhirnya dirobohkan. Ilmu silatmu sungguh luar biasa dan pantas disebut nomor satu di dunia ini. Chai Hei benar-benar sangat kagum, kalian berdua berani bicara demikian, hal ini memperlihatkan sifat kesatria sejati kalian, kata Tong Hong Put Pei dengan tersenyum. I, sungguh seba. Aku telah meyakinkan ilmu dalam kuiho apotian itu, aku meramu dan minum wabatnya, aku menurutkan resep rahasia di dalam kitab itu pula sehingga kebiri diri sendiri dan berlatih luekangnya, lambat laun kumis jenggotku menjadi kelimis, suaraku berubah, wataku juga berubah. Aku tidak suka pada perempuan lagi, tapi, tapi mencurahkan perhatian kepada laki-laki gagah seperti N.Y.O. Lianting ini. Semua ini bukankah sangat aneh? Meyakinkan ilmu dalam kuiho apotian itu entah mendatangkan bahagia atau kemalangan, tapi kalau aku dilahirkan sebagai wanita tentu akan sangat baik. Y.I.M. kau cu, segera aku, aku akan mati, inginku mohon se-sesuatu padamu, harap engkau sudi, sudi meluluskan, urusan apa tanya Y.I.M. Mingo Heng. Harap kau suka mengampuni jiwa N.Y.O. Lianting, usir saja dia pergi dari hak bokeh ini, pinta tonghong putpai. Mana boleh, jawab Mingo Heng. Aku justru akan mengiris iris dagingnya, akan kumampuskan dia dalam waktu seratus hari, ini hari ku potong jari tangannya, esok pagi ku tebas jari kakinya dan, ke, kejam amat kau mendadak tonghong putpai berteriak sambil melompat bangun terus menubruk ke arah Y.I.M. Mingo Heng. Walaupun dalam keadaan terluka parah, namun tubrukan itu tetap sangat dasyat. Y.I.M. Mingo Heng sempat memapaknya dengan tusukan pedang sehingga dari dada menembus ke punggung. Tapi pada saat yang sama tonghong putpai mencetik jarinya, jarum yang dipegangnya itu terus menyambar ke depan dan menancap di tengah metu kanan Y.I.M. Mingo Heng. Untung waktu itu kekuatan tonghong putpai sudah lemah, kalau tidak bukan mustahil jarum itu akan terus menembus ke dalam otak dan jiwa akan melayang. Namun begitu biji metu kanan Y.I.M. Mingo Heng itu jelas sudah rusak, pasti akan buta sebelah. Cepat ingin mendekati seng ayah, dilihatnya ekor jarum yang tertampak dari luar hanya sebagian kecil saja, ternyata jarum itu hampir seluruhnya menancap ke dalam rongga mata. Segera ia mencari bingkai sulam yang dibuang tonghong putpai tadi, dari situ dilolosnya seutas benang, dengan hati-hati ia menyusup metu jarum dengan benang itu, kemudian ia pegang kedua ujung benang, lalu dicabut. Y.I.M. Mingo Heng menjerit, jarum itu telah tercabut keluar dan tergantung di bawah benang dengan membawa beberapa tetes darah. Dengan murka Y.I.M. Mingo Heng ayun sebelah kakinya, mayat tonghong putpai itu ditendang sekerasnya. Kontan mayat itu mencelat, belang, dengan tepat menabrak kepala N.I.M. Mingo Heng di waktu kalap itu sungguh luar biasa, kepala tonghong putpai dan kepala N.I.M. Mingo Heng saling bentur, keruan kepala pecah dan otak hancur. Y.I.M. Mingo Heng telah dapat membalas dendam dan rebut kembali kedudukan kau cutiau yang sinkau, akan tetapi lantaran itu pula telah kehilangan sebelah matanya, seketika rasa girang dan buka berkecamuk, ia menengadah dan bergelak tertawa keras-keras, suaranya menggetar sukma. Selamatlah kau cu telah dapat membalas dendam, sejak kini agama kita di bawah pimpinan kau cu tentu akan makin berkembang. Semoga kau cu panjang umur dan meraja jagat, kata siang kean in. Kalau tadinya Y.I.M. Mingo Heng merasa risih oleh istilah-istilah sanjung puji itu, tapi sekarang tiba-tiba merasa syur, kalau benar bisa panjang umur dan meraja jagat ini sungguh suatu kebahagiaan orang hidup. Karena itu kembali ia bergelak tertawa pula, tertawa yang puas dan senang. Sementara itu Hiang Bun Tian yang dadanya tertutup oleh jerum Tong Hong Put Pei, setelah mengalami kesemutan sebentar, sekarang keadaannya sudah pulih kembali, segera ia pun mengucapkan selamat kepada Seng kau cu. Pertarungan yang menentukan ini kau pun berjasa besar, kata Y.I.M. Mingo Heng dengan tertawa, lalu ia berpaling kepada Leng Ho Tiong, anak Tiong juga tak terhingga jasanya, tapi kalau Y.I.M. tidak mengerjai N.I.O. Lianting, mungkin tidaklah mudah untuk mengalahkan Tong Hong Put Pei, ujar Leng Ho Tiong. Untunglah jerumnya itu tidak berbisa, dengan perasaan yang belum tenang akan pertarungan Sengit tadi, Y.I.M. berkata, Sudahlah, tak perlu dibicarakan lagi. Dia ini bukan manusia, tapi seruman. Waktu kecil sering aku dipondongnya dan diajak pergi jalan-jalan ke gunung dan memetik buah segala, siapa tahu akhirnya dia berubah menjadi begini, dari baju Tong Hong Put Pei dapatlah Y.I.M. Mingo Heng merogoh keluar sejilid buku yang tipis dan tampaknya sudah kuno. Diacungkannya buku itu dan berkata, inilah buku yang disebut Kui Ho Apotian. Di atas jelas tercatat, ingin meyakinkan ilmu sejati, ambil pisau kebiri diri sendiri. Haha, masakah aku begitu bodoh mau melakukan perbuatan tolol demikian, sampai di sini mendadak ia menggumam, akan tetapi ilmu silat yang tertulis di atas kitab ini memang amat liai, setiap orang persilatan tentu akan tertarik bila membacanya. Tatkala mana untung aku sudah berhasil meyakinkan Gipsing Tai Ho Apotian, kalau tidak bukan mustahil aku pun akan meyakinkan ilmu yang tertera di dalam kitab ini. Dia mendetak satu kali pula pada mayat Tong Hong Put Pei, katanya dengan tertawa, Hah, biarpun kau licin seperti setan juga tidak tahu maksud tujuanku memberikan kitab ini padamu. Ambisimu besar, semangatmu menyala-nyala, dan bermaksud naik ke atas, memangnya kau kira aku tidak tahu atakmu itu. Hahaha hati lengho utiong terkesiap, baru sekarang ia tahu kiranya tujuan Y.I.M. kau cu memberikan kuiho apotian kepada Tong Hong Put Pei bukanlah timbul dari maksud baik, tapi keduanya sama-sama punya rencana dan tujuan tertentu. Dilihatnya matukanan Y.I.M. kau heng yang terluka itu masih meneteskan darah, ditambah lagi dia mengakak dengan mulut lebar, tampangnya menjadi lebih beringas dan menyeramkan. Tiba-tiba Y.I.M. inggo heng meraba selangkangan Tong Hong Put Pei, benar juga terasa kedua bola wasiat di bagian situ sudah lenyap, memang betul sudah dikebiri. Dengan tertawa ia berkata pula, bila kaum Taikam, orang Kasim, yang meyakinkan ilmu dalam kitab ini tentulah sangat tepat, habis berkata ia remas-remas kitab pusaka itu dan digosok-gosok dengan kedua tangan, ketika kemudian ia membuka kedua tangannya, bertaburanlah kertas kecil-kecil, hancurlah kitab yang sudah hamat kuno dan lapuk itu. Ing-ing mendesis lega, katanya perlahan, benda celaka begitu memang paling baik dihancurkan saja, apakah khawatir aku juga meyakinkan ilmunya kata Lengho Utiong dengan perlahan. Cis, bicara tak keruan ome Ing-ing dengan muka merah. Lalu ia mengeluarkan obat luka untuk membubungi luka-luka ayahnya, siang keanen dan lain-lain. Begitulah Y.I.M. Goheng berlima lantas keluar dari kamar Tong Hong Put Pei itu dan kembali ke Balai Rung. Y.I.M. Goheng memberikan perintah agar para Tong Chu, yang cu, dan pimpinan lain datang menghadap. Dengan berduduk di atas singgah sana kau cu, Y.I.M. Goheng merasa Tong Hong Put Pei memang pintar dan bisa menikmati hidupnya sebagai seorang kau cu yang dipuja. Dengan duduk tinggi di atas podium, jaraknya cukup jauh dari bawahan yang datang menghadap, dengan sendirinya lantas timbul rasa jari dan hormat anak buahnya. Coba kemarilah, anak Tiong, ia memanggil Lengho Utiong. Lengho Utiong lantas mendekatinya. Anak Tiong, kata Y.I.M. Goheng pula, ketika di Hang Chu dahulu aku pernah mengajak kau supaya masuk agama kita. Waktu itu aku sendirian dan baru lepas dari kesukaran, apa-apa yang ku katakan tentunya tak bisa kau percayai, tapi sekarang aku benar-benar telah duduk kembali di atas singgah sana kau cu, maka urusan pertama tiada lain tetap persoalan dahulu, sampai di sini ia tepuk-tepuk tempat duduknya dan menyambung pula, tempat ini lambat atau cepat tentu juga akan kau duduki. Hahaha kau cu, jawab Lengho Utiong, betapa baik bu diing-ing padaku, apa yang engkau kehendaki atas diriku sepantasnya tidak dapat ku tolak. Cuma aku sudah berjanji kepada orang akan menyelesaikan sesuatu urusan penting, maka tentang masuk agama terpaksa tidak dapat ku penuhi, perlahan-lahan kedua alis Y.I.M. Goheng menegak, katanya dengan suara dingin, apa akibatnya bagi orang yang tidak tunduk kepada keinginanku, tentu kau cukup tahu cepat ingin mendekati Lengho Utiong dan memegang tangannya, katanya, ayah, hari ini adalah hari bahagiamu karena menduduki kembali singgah sanamu, kenapa mesti ribut urusan soal kecil ini? Tentang masuknya dia ke dalam agama kita biarlah dibicarakan kelak saja, dengan metuk kirinya Y.I.M. Goheng melerok kepada kedua muda-mudi itu, dengusnya kemudian, ingin, sekarang yang kau inginkan cuma suami dan tidak mau ayah lagi ya cepat Hyang Buntian menengai dengan tertawa, kau cu, Lengho Hyante adalah kesatria muda yang beratak kukuh, biarlah nanti ku beri pengertian padanya, bicara sampai di sini, terdengarlah di luar balai rung suara belasan orang berseru berbareng, para tong cu dan hyang cu dengan ini menyampaikan semilah bakti kepada kau cu maha agung dan maha bijaksana, semoga kau cu panjang umur dan, begitulah disertai istilah-istilah sanjung puji yang muluk-muluk. Masuk bentak Y.I.M. Goheng. Maka munculah belasan laki-laki kekar ke dalam balai rung, serentak berlutut dan menyembah secara berjajar-jajar. Dahulu ketika Y.I.M. Goheng menjabat kau cu selamanya ia saling sebut saudara dengan para anggota Tiau Yang Sinkau, di waktu bertemu dan memberi hormat paling-paling juga cuma soja, dengan mengepal kedua tangan di depan dada, melulu. Kini melihat orang-orang itu sama menyembah padanya, cepat Y.I.M. Goheng berbangkit dan bermaksud mencegah. Tapi tiba-tiba terpikir olehnya bahwa seorang pimpinan harus berwibawa dan mengadakan peraturan-peraturan yang mengikat, kalau Tong Hong Put Pei sudah mengadakan tata cara menyembah segala, apa salahnya peraturan ini diteruskan? Karena pikiran ini ia urung mencegah dan duduk kembali di tempatnya. Tidak lama, kembali suatu rombongan lain masuk memberi hormat. Sekali ini Y.I.M. Goheng tidak berdiri lagi, penghormatan itu diterimanya dengan senang hati sambil manggut-manggut. Sementara itu Leng Ho U Tiong sudah mengundurkan diri ke ambang pintu balai rung, jaraknya sudah jauh dengan singgah sana seng kaucu, cahaya lilin juga remang-remang, dipandang dari jauh wajah Y.I.M. Goheng tampak samar-samar, tiba-tiba timbul pikirannya yang duduk di atas singgah sana itu Y.I.M. Goheng atau Tong Hong Put Pei. Apa sih bedanya di antara mereka didengarnya? Para Tong Cu dan Hiang Cu di balai rung itu ramai memberikan pujian-pujian kepada seng kaucu. Rupanya di antaranya banyak yang ketakutan karena selama belasan tahun ini mereka mengabdi kepada Tong Hong Put Pei. Kalau sekarang Y.I.M. Goheng mengusut perbuatan mereka itu tentu bisa celaka. Sebagian lagi mungkin adalah orang baru, hakikatnya mereka tidak kenal siapa Y.I.M. Goheng, tapi mereka sudah biasa menyanjung dan mengumpak Tong Hong Put Pei serta N.I.O. Lianting agar terhindar dari bahaya dan mungkin malah bisa naik pangkat, maka seperti biasa mereka pun berteriak-teriak memuja untuk menarik perhatian kaucu baru. Saat itu seng suria sudah menongol di ufuk timur, sinarnya yang lembut menembus ke dalam balai rung sehingga tertampak bayangan punggung ratusan orang yang berlutut di situ sedang menyerukan puja-puji yang memualkan, pikir lenghou tiong, sebenarnya kalau aku sudah menyelesaikan urusan ngkau gak kiyampai, bila ingin berkeras minta aku masuk tiaw yang sinkau, rasanya sukar bagiku untuk menolaknya. Tapi kalau aku diharuskan berbuat seperti ratusan orang ini, betapapun aku tidak sanggup. Semula kukira tingkah laku demikian ini adalah permainan Tong Hong Put Pei dan N.I.O. Lianting yang bertujuan menyiksa anak buahnya, tapi melihat gelagatnya sekarang Y.I.M. kaucu juga sangat senang dipuji, sedikit pun tidak merasa risih, dalam pada itu terdengar suara gelap tertawa Y.I.M. inggoheng berkumandang dari ujung balai rung sana, katanya, tentang segala perbuatan kalian di bawah pimpinan Tong Hong Put Pei telah diketahui dengan jelas dan telah kucatat satu per satu. Namun S.I.M. kaucu takkan mengusut kejadian yang sudah-sudah, asalkan selanjutnya kalian setia dan berbakti kepada S.I.M. kaucu. Tapi bila ada seorang yang berani membangkang dan berhianat, maka dosa yang sudah-sudah akan sekaligus dituntut. Seorang bersalah, segenap keluarganya ikut bertanggung jawab dan dihukum mati semua, serempak orang-orang itu menyatakan terima kasih mereka atas kemurahan hati S.I.M. kaucu serta menyatakan kesetiaan mereka selanjutnya. Dari suara mereka yang gemetar itu jelas dalam hati mereka itu sangat takut. Diam-diam L.I.M. kaucu tiada ubahnya seperti Tong Hong Put Pei, menegakkan wibawa dengan kekerasan, meski lahirnya orang-orang itu tunduk, tapi dalam hati tentu memberontak, lalu dari mana kesetiaan mereka bisa dipercayakan menyusu lantas ada orang membongkar dosa Tong Hong Put Pei, katanya bekas kaucu itu terlalu memercayai N.I.O. lianting dan main bunuh secara sewenang-wenang. Ada pula yang mengadu, katanya Tong Hong Put Pei suka korupsi, menumpuk kekayaan untuk kepentingan pribadi. Ada lagi yang mengoceh, katanya ilmu silat Tong Hong Put Pei sebenarnya sangat rendah, tapi suka berlagak dan main gertak melulu. Yang paling menggelikan ialah pengaduan seorang yang katanya Tong Hong Put Pei sangat cabul, suka main perempuan dan memerkosa anak istri anak buahnya. Padahal sudah jelas Tong Hong Put Pei demi untuk meyakinkan ilmu dalam Kui Hoa Potian, maka dia telah kebiri alat kelamin sendiri sehingga sudah jadi banci, dengan care bagaimana dia bisa main perempuan dan perkosa anak istri orang? Sungguh terlalu lucu. Saking gelinya lengho utiong sampai terbahak-bahak sehingga suaranya berkumandang memenuhi balai rung itu. Semua orang terkesiap dan menoleh ke arahnya dengan mata melotot gusar. Ingin tahu kekasihnya telah menimbulkan onar, lekas ya tarik tangan lengho utiong, katanya, mereka sedang membicarakan urusan Tong Hong Put Pei, tiada sesuatu yang menarik, marilah kita turun ke bawah saja, ya, jangan-jangan ayahmu menjadi marah dan kepalaku dipenggal, ujar lengho utiong dengan menjulurkan lidah. Segera mereka keluar dari balai rung dan turun ke bawah dengan keranjang kerekan. Mereka berdua duduk bersanding di dalam keranjang, awan putih mengambang di sekeliling mereka, lengho utiong merasa apa yang baru terjadi itu sebagai mimpi saja. Ia pikir selanjutnya betapapun aku takkan naik ke atas hek bokoh lagi. Apalagi yang sedang kau renungkan, ngkoh utiong tanya ingin tiba-tiba. Apakah kau mau pergi bersama aku, kata lengho utiong. Muka ingin menjadi merah, jawabnya dengan tergagap, tapi kita belum, belum lagi menikah, mana boleh aku ikut pergi dengan kau, bukankah dahulu kau pun ikut aku berkelana di dunia, kang owo ujar lengho utiong. Terima kasih telah menonton!